Karena supporter Indonesia ini lebih senang, dia itu nonton tidak bayar. Jadi ini sangat merugikan klub. Terus supporter Indonesia itu miskin, miskinnya begini. Mereka nggak mau bayar ketika menonton, tapi maunya kalau timnya kalah ngamuk. Bakar stadion, ya kan? Sementara klub di Indonesia ini nggak ada yang punya stadion. Semua stadion milik pemerintah daerah. Jadi klub-klub sepak bola ini dia rental atau nyewa. Tapi, supporternya lebih memilih membeli merchandise-merchandise klub di Indonesia ini yang bajakan gitu loh. Jadi keuntungan itu nggak bisa masuk ke klub. Ditambah lagi, ya kayak gitulah. Jadi gimana klub Indonesia ini mau maju gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Betafunya. Kenapa sepak bola di Indonesia ini, khususnya klub sepak bola di Indonesia ini sulit maju seperti klub sepak bola yang ada di Eropa, atau di Jepang, atau di Cina misalnya begitu ya. Ya, nggak usah jojo deh. Contohnya, kenapa sih nggak ada klub sepak bola di Indonesia ini yang bisa semaju Johor, Darul, Takzim, atau GDT. Sebelum kita berbicara jauh ke sana, teman-teman, kita harus berkaca dulu tentang perilaku supporter di Indonesia ya. Dalam setahunan ini saja kita bisa melihat ya kan, kasus di mana rusuhan antar supporter itu benar-benar terjadi. Jadi, sebelum kita bahas kenapa klub sepak bola di Indonesia ini nggak bisa maju, saya kan mau bahas dulu tentang kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia di Indonesia ini benar-benar parah, teman-teman. Bisa jadi, ya dikatakan supporter Indonesia ini, satu, sangat fanatik, fanatik abis gitu kan, tapi miskin, ya kan, tidak apa, sudah fanatik abis, miskin, yang kedua, kurang smart lah bahasanya ya. Saya nggak mau mengatakan bodoh atau goblok, tapi kurang smart gitu. Nah, tiga hal ini yang menjadi penyebab kenapa klub-klub sepak bola di Indonesia ini nggak bisa maju. Why? Jadi begini, sepak bola di Eropa itu bisa maju karena pendapatan utama dari klub sepak bola itu adalah menjual pertandingan. Artinya, dari setiap tiket yang dijual ke penonton, itu adalah keuntungan terbesar bagi klub seperti itu. Karena klub dan otoritas liga itu memberikan pertandingan yang berkualitas. Dan pertandingan-pertandingan di sana itu sangat-sangat berkualitas dan bernilai dan memiliki valuasi nilai uang yang tinggi seperti itu. Jadi akhirnya, di sana itu penonton-penontonnya itu selain mereka fanatik, mereka menjadikan sepak bola itu adalah sebagai hiburan yang di mana mereka rela membayar uang untuk mendapatkan kehiburan bagi dirinya sendiri dan setelah mereka penat dalam pekerjaan mereka selama seminggu, mereka menghiburkan diri dengan cara menonton sepak bola. Walaupun mereka tidak terlalu fanatik, akan tetapi mereka rela membayar, membayar uang untuk menonton sebuah pertandingan yang di mana mereka merasa pos dengan pertandingan tersebut. Terus yang kemudian, kenapa klub-klub di Eropa itu bisa maju? Salah satunya bukan hanya menjual tiket pertandingan, akan tetapi mereka juga menjual merchandise, baju, shawl, topi, mug, ya kan? Segala macam yang berbau aksesoris tentang klub sepak bola, itu dijual di official store resmi atau di toko resminya seperti itu. Jadi, setiap supporter itu membeli klub kebanggaan mereka itu di toko resminya, yang di mana keuntungan dari penjualan barang-barang merchandise klub itu langsung masuk ke kas klub dan itu dikelola oleh pengelola klub dan di mana itu nanti dijadikan sebuah keuntungan. Ada yang dibagikan untuk menggaji pemain, iklan, apalagi namanya nih, operasional stadion, ya kan? Dan macam-macam. Jadi, pendapatan klub di luar negeri itu banyak. Bisa dari penonton, ya kan? Penjualan merchandise, sponsor, bagi hasil hak tayang, dan sebagainya. Yang di mana ketika mereka tahu jumlah supporter mereka, artinya klub di Eropa ketika mereka punya stadion, kapasitasnya anggapnya 30 ribu atau 32 ribu, yang di mana 32 ribu kursi itu bakalan terisi penuh oleh orang-orang yang 32 ribunya itu membayar, gitu kan? Ya kan? 32 ribunya itu membayar, yang di mana 32 ribu itu sudah, apa namanya itu, dapat omset lah klub tuh dalam setiap pertandingan yang memang pertandingan besar, di setiap akhir pekannya, yang di mana bisa mendapatkan keuntungan klub dari situ. Itu yang menjadi penyebab kenapa klub-klub di Eropa itu menjadi bergensi dan bernilai, ya? Contoh saja, kita ambil contoh misalnya Real Madrid di tahun 2009 atau 2010, ya saya kurang tahu. Pokoknya kita ambil contoh Real Madrid. Real Madrid itu ketika dia membeli Christian Ronaldo dengan harga 1 triliun rupiah valuasinya pada saat itu, itu dia bisa mengembalikan uang 1 triliun modal beli Christian Ronaldo itu dalam hitungan 1 minggu, bahkan kurang dari 1 minggu. Kenapa begitu? Jadi ketika Christian Ronaldo dibeli Real Madrid dari Manchester United dengan harga sekitar 1 triliun, pada saat itu Real Madrid juga menjual kaos Real Madrid, ya kan? Kaosnya Real Madrid dengan tulisan Christian Ronaldo di punggungnya, itu dijual 1 juta pieces kepada 1 juta penggemarnya di seluruh dunia. Artinya, tidak perlu menunggu waktu 1 bulan, Real Madrid sudah mengembalikan ke modal pembelian Christian Ronaldo. Berbeda jauh dengan klub yang ada di Indonesia, teman-teman. Kita sangat jarang kita mendengar klub-klub di Eropa itu bentrok, gitu kan? Apalagi klub-klub sebesar, fansnya Real Madrid atau Barcelona atau Manchester United atau apapun di Liga-Liga Eropa itu bentrok seperti Liga di Indonesia. Itu jarang sekali bahkan seperti itu. Nah, karena di sana itu supporternya sudah lebih dewasa secara pemikiran. Mereka tidak terlalu fanatik, akan tetapi mereka menghargai sebuah klub. Mereka sadar kalau mereka bikin pelanggaran, klub akan dirugikan dan mereka tidak bisa menonton sebuah pertandingan. Itu tadi pemikiran para supporter yang ada di Eropa. Nah, sedangkan di Indonesia, teman-teman. Seperti yang saya sebutkan tadi, ada yang fanatik, miskin, terus kurang smart. Ini yang parah nih, ini fanatik abis. Sporter di Indonesia itu fanatiknya luar biasa. Contoh begini, setiap sebuah pertandingan ya, anggap saja pertandingan yang derby. Contoh kayak Persebaya versus Arema. Itu Pak Asrul Ananda, itu bos atau presidennya dari Persebaya itu mengatakan, itu tuh di partai-partai derby seperti itu, stadion bisa penuh. Tapi pertanyaannya, dari sekian puluhan ribu kapasitas stadion Gelora Bung Tomo, itu berapa sih yang masuk uangnya? Ya kan? Karena supporter Indonesia ini lebih senang, dia tuh nonton tidak bayar. Jadi ini sangat merugikan klub. Terus supporter Indonesia itu miskin, miskinnya begini, mereka nggak mau bayar ketika menonton, tapi maunya kalau timnya kalah ngamuk. Bakar stadion. Ya kan? Sementara klub di Indonesia ini nggak ada yang punya stadion. Semua stadion milik pemerintah daerah. Jadi klub-klub sepak bola ini dia rental atau nyewa. Ya kan? Kontrak stadion seperti itu. Nah, terus yang kedua, klub-klub Indonesia ini punya official store resmi, tapi supporternya lebih memilih membeli merchandise-merchandise klub di Indonesia ini yang bajakan gitu loh. Jadi keuntungan tuh nggak bisa masuk ke klub. Ditambah lagi, ya kayak gitulah. Jadi gimana klub Indonesia ini mau maju gitu loh. Kalau supporternya aja, kualitasnya kayak gitu. Jadi makanya itu, kalau kita bandingkan sama GDT ya, GDT tuh dia kelola, dia kelola hub, kelola hub, apa, dengan baik. Ditambah lagi sport finansial yang bagus, dia bangun stadion, yang dimana, SDM-SDM di Malaysia ini kan bukan kayak SDM-SDM di Indonesia ya, yang dimana SDM-SDM di Malaysia ini ketika mereka menonton sebuah pertandingan yang mereka bayar. Artinya GDT ini dikelola dengan standar Eropa. Kayak gitu. Jadi nggak bisa kalau misalnya GDT ini mau diaplikasikan ke Indonesia itu nggak bisa. Karena secara kualitas sumber daya manusia, khususnya supporter di Indonesia itu sangat-sangat berbeda teman-teman. Jadi kalau klub di Indonesia ini mau maju seperti di Eropa, perbaiki dulu kualitas supporternya. Seperti itu. Ketika kualitas supporter di Indonesia sudah seperti di Malaysia lah, patuh orangnya, tatuh hukum dan sebagainya, tidak gampang terprovokasi untuk berperilaku anarkis, saya raksa klub-klub di Indonesia insya Allah bisa maju. Seperti itu. Jadi majunya sebuah klub itu tergantung sama perilaku dan kondisi dari supporternya. Itu menurut saya teman-teman. Oke, terima kasih. Kalian sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.